Tangisan Rasulullah untuk umatnya Pada suatu hari, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril Lalu Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, ada apa wahai Jibril? Jibril menjawab dengan perasaan tawatir, wahai Muhammad sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat sangat ketakutan Mereka tidak tahu harus bagaimana dan aku mengingat bahwa Engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta Karena alasan itulah, saya datang ke sini untuk bertabaruk dengan cinta Allah kepada Rasulullah terdiam beberapa saat, lalu berkata Wahai Jibril ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya, wahai Muhammad Sesungguhnya neraka itu seperti lubang-lubang tujuh tingkat Jarak di antara satu lubang ke lubang yang lainnya adalah perjalanan 70 tahun Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas Rasulullah melanjutkan pertanyaannya siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab lubang yang paling bawah ditempatkan untuk orang-orang Munafik, lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga sampai ke penghuni neraka kelima ditempatkan untuk orang Yahudi Dan neraka keenam untuk orang Nasrani Setelah menjelaskan penghuni enam tingkatan neraka, kemudian Jibril terdiam cukup lama Rasulullah penasaran dan bertanya kembali, wahai Jibril siapakah penghuni neraka ketujuh Tapi malaikat Jibril tetap diam saja tidak menjawab Rasulullah mengulangi pertanyaan itu kembali, tapi malaikat Jibril tetap saja diam Rasulullah semakin penasaran dan cemas, lalu mendesak malaikat Jibril untuk menjawab pertanyaan itu Akhirnya malaikat Jibril pun menjawab umatmu wahai Muhammad Neraka ketujuh itu dihuni oleh para pelaku dosa Dari umatmu yang sampai mati mereka tidak sempat bertaubat Mendengar jawaban malaikat Jibril, Nabi Muhammad jatuh pingsenta, sadarkan diri Lalu malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad dan menempatkan Nabi Muhammad di pangkuannya Tak berapa lama, Rasulullah sadar dan langsung menangis bersimbah air mata Dengan terisak isak Nabi Muhammad mempertegas lagi pertanyaannya Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka? Malaikat Jibril menjawab benar Wahai Muhammad pelaku dosa besar dari umatmu yang tidak bertaubat Setelah itu, Nabi Muhammad langsung menghadap Jiblat dan sujud kepada Allah dengan isak tangisnya Sesekali dengan suara pelan, beliau membisikkan kata umati Arab, umati umati Rasulullah terus bersujud kepada Allah dan tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama berhari-hari Kecuali setiap kali Bilal bin Rabah mengumandangkan azan Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam setelah itu beliau sujud kembali Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal ini lalu Abu Bakar langsung pergi ke rumah Rasulullah Mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberi salam tiga kali Tapi tidak ada jawaban Abu Bakar cemas dan sedih lalu berseru di depan pintu rumah Rasulullah Apakah ada jalan untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah? Tetapi tetap tidak ada jawaban Lalu Abu Bakar menangis dan melangkah pulang Di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khatab mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Tanya Saidina Umar Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah kepada Umar Lalu Umar pun bergegas menuju rumah Rasulullah Dan terjadilah hal yang sama Umar pun pulang dan menangis di jalan Umar bertemu dengan Salman Al-Farisi Dan juga menceritakan keadaan Rasulullah kepadanya hingga membuat Salman Al-Farisi cemas dan menangis Namun ia tidak berani mengulangi hal yang sama Salman melangkah menuju rumah Siti Fatimah dan menceritakan kepadanya tentang hal itu Setelah mendengar cerita tentang ayahnya setengah berlari Siti Fatimah menuju ke rumah ayahandanya Mengetuk pintu lalu mengucap salam Mendengar suara lembut putri tercinta Luluhlah hati Nabi Muhammad Lalu beliau bangkit dari sujudnya dan langsung membuka pintu Alangkah terkejutnya Siti Fatimah Yang melihat ayahandanya amat kurus dan pucat Lalu Fatimah memeluk Nabi dan bertanya Wahai ayahanda Apa yang terjadi? Mengapa engkau terlihat sangat sedih seperti ini? Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih Wahai Fatimah belahan jiwaku Bagaimana ayahmu tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk Dikisahkan dalam satu riwayat yang lain Ketika tiba giliran Rasulullah pulang ke rumah istrinya Siti Aisyah Rasulullah meminta izin kepada Siti Aisyah untuk mempergunakan waktu malam itu untuk ibadat kepada Allah Dan Siti Aisyah mengizinkannya Lalu Rasulullah langsung berwudu dan melakukan sholat Siti Aisyah yang awalnya menunggu dan menemani ibadahnya Rasulullah Akhirnya ketiduran Ketika Siti Aisyah terbangun dari tidurnya dan melihat malam semakin larut Namun Rasulullah masih dalam keadaan melakukan sholat sampai pecah tumit kakinya Kemudian Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah Wahai Rasulullah Bukankah engkau adalah kekasih Allah? Bukankah engkau orang terpelihara daripada dausa? Dan bukankah engkau sudah ada jaminan masuk surga? Lantas mengapa engkau melakukan sholat sepanjang malam tanpa ada waktu istirahat sampai pecah tumit kakimu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Wahai Esyah istriku Aku khawatir dengan keadaan umatku pelak di neraka Karena itu aku melakukan sholat taubat seribu rakaat hanya untuk umatku Agar semua dosa umatku ditebus dengan rakaat sholat taubatku ini Wahai Saudaraku, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya Cinta Nabi kepada kita melebihi daripada mencintai dirinya dan keluarganya Sudahkah kita membalas cintanya Rasulullah? Kita yang melakukan dosa Nabi kita yang melakukan taubat untuk dosa-dosa kita Tidakkah kita malu kepada Nabi Muhammad? Demikian cerita kisah Nabi Agung Besar kita Semoga cerita ini menjadi motivasi bagi kita semua Amin Barakalah Amin Terima kasih atas perhatiannya serta dukungannya Mohon bantuannya dengan like, komen, subscribe, kenal ini dan dan klik lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan cerita kisah Nabi selanjutnya Tetap semangat, selalu sehat Jangan lupa beribadah, salam anjay Terima kasih atas perhatiannya serta dukungan Anda